Penasaran nggak sih gimana caranya kamu live atau siaran langsung di TikTok? Dan gimana cara mengoptimalkannya agar ketika kamu live, banyak yang nonton konten live kamu di TikTok? Akan kita bahas setelah yang satu ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Siawan Andreas dari Social Media Marketer Rady. Jadi, tempat memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi, seperti topik kita hari ini adalah, gimana sih sebenarnya cara siaran langsung di TikTok? Terus, apa aja fitur-fitur yang bisa kita gunakan? Lalu, gimana caranya live kita itu bisa rame dan banyak yang nonton? Dan, agar nggak, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke slide HP saya. Gimana kalau misalkan teman-teman di sini, ini seperti biasa, tampilan biasa aja. Terus, secara laki-nya itu gimana? Teman-teman bisa klik saja tombol yang tengah ini, tombol landa plus ini. Terus, di bagian yang bawah ini, kamu bisa slide geser ke kanan gitu kan. Nah, di sini kan ada tampilan aja ya, seperti ini. Nah, apa aja yang bisa kamu optimalkan? Yang pertama, kamu bisa ganti fotonya gitu ya. Jadi, tampilannya. Ini mungkin foto kamu ya, foto profil kamu. Terus, di sini kamu juga bisa pekan title ya. Jadi, misalkan kamu ingin live-nya tentang apa, contohnya di sini Q&A Copywriting. Terus, di sini ada beberapa fitur ya, seperti mengganti flip camera. Terus, ada enhance. Ini di sini, fitur-fitur untuk mempercantik. Seperti kalau di digital, efek-efek gitu. Di sini juga ada efek-efek yang teman-teman bisa pakai. Terus, di sini ada share ya. Jadi, kamu bisa share live kamu. Terus, di sini ada promote. Promote ya, promote ini. Ya, kamu bisa iklan ya. Jadi, saat kamu live ya, iklan. Livemu itu bisa diiklankan ya. Dan, ya kamu bisa menjangkau lebih banyak orang kan. Dan ini tentunya bagus, kalau misalkan teman-teman di sini, ingin memaksimalkan live-nya itu untuk jualan. Atau, ingin memaksimalkan live-nya itu untuk mendapatkan banyak gift ya. Karena kita tahu, TikTok itu memang mirip seperti aplikasi sebelahnya. Di mana kita itu bisa mendapatkan banyak gift ya. Dan gift-nya itu, hadiannya itu, nanti bisa dicahirkan dan dicukarkan dengan uang ya. Terus, di bagian setting ini, kamu bisa lihat nih, ada mute gitu kan. Jadi, kamu bisa menonaktifkan ya, komen-komennya. Terus, di bagian sini ada moderator. Jadi, kamu bisa menambahkan moderatornya. Terus, ada live gift ya. Kamu bisa nyalakan atau enggak. Kalau misalkan kamu nggak nyalakan, ya orang-orang nggak bisa memberikan gift. Terus, ada namanya ranking. Terus, kalau komen atau enggak, orang-orang itu boleh komen atau enggak. Dan sebagainya. Terus, di bagian sini ada produk. Nah, produk ini adalah salah satu fitur yang sering digunyakan banyak orang ketika mereka itu punya produk ya. Ya, punya produk. Terus, mereka itu udah hubungkan dengan TikTok Shop yang mungkin nanti kamu bisa belajar di video yang lain. Terus, kamu bisa langsung jualan di saat kamu live ya. Jadi, saat kamu live, orang bisa melihat link yang ada. Dan mereka bisa klik dan diarahkan ke TikTok Shop kamu. Terus, ini adalah salah satu trik ya, yang bisa kamu pakai. Oke, kalau misalkan teman-teman di sini ingin melihat yang follower aktif kita itu kapan, kamu bisa melihat fitur yang ini. Di mana, ini teman-teman bisa lihat ada 19.300 followers yang sedang aktif sekarang. Jadi, kita bisa lihat, kalau misalkan kita menggunakan trik, fitur ini dan trik ini, kamu bisa melihat berapa banyak orang yang follow kamu yang mereka saat itu lelah. Lalu, setelah itu, kamu bisa langsung klik aja go live seperti ini. Ini contohnya seperti ini. Oke, nah, di sini saya sudah live. Nah, live di sini teman-teman bisa lihat di bagian bawah sini ada yang namanya TikTok Shop. Jadi, kamu bisa sertakan aja TikTok Shop. Terus, di bagian sini ada Indians. Ini saya nggak tahu ya. Tiba-tiba ada yang join saya live ya. Jadi, ya. Terus, di bagian sini, di bagian klik ini, kamu bisa menambahkan add host atau add PSB. Jadi, misalkan kamu ada yang mau live dengan seseorang, kamu tinggal play aja, go live dengan seseorang. Terus, di bagian sini ada add guest. Kamu bisa tambahkan seseorang ya. Add guest atau add host ya. Itu kamu bisa tambahkan. Terus, di bagian sini ada mirror video ya. Mirror video ini. Untuk mengganti mirror ya. Terus, ada admin setting. Ini sama seperti tadi ya. Terus, di sini juga ada bagian topik. Topik ini kamu bisa memberikan ini ya. Tahu topik kamu. Tahu topik di sini music. Tone on. Dan ya, kurang lebih sih fiturnya seperti itu ya. Terus, di bagian sini ada gift ya. Gift ini kamu bisa memberikan gift ya. Saat orang lain itu, saat kamu melihat live orang lain ya. Dan ini, lucunya, ada yang join juga. Saat saya lagi bikin konten di YouTube seperti ini. Dan saya lagi melakukan slide. Dan setelah, apa, teman-teman sudah nih, sudah melakukan live. Live-nya di TikTok ini, durasinya juga bisa cukup panjang ya. Saya juga melihat, live-nya itu ada yang melakukan satu jam lebih pun, saya juga pernah lakukan. Dan, gimana caranya? Pertanyaannya adalah, gimana caranya TikTok live kamu ini bisa menjangkau banyak orang? Salah satu caranya adalah, kamu bisa meminta audiens kamu, itu melakukan live ya. Jadi ya, ini ada yang, halo, halo juga. Ini saya lagi buat konten di YouTube seperti ini. Nah, ini saya lagi buat di YouTube, teman-teman ya. Jadi, cara live langsung ya. Ya, ya, gitu lah ya. Jadi, mungkin, mereka yang join juga bingung gitu ya. Kenapa ini live-nya kok seperti ini? Tapi ya, seperti itu. Terus, balik lagi ke topik ini. Jadi, gimana caranya kamu itu saat live, bisa ditonton banyak orang gitu kan? Kamu bisa minta audiens kamu itu, like ya. Like-nya itu, menekan tab layar mereka, agar, TikTok itu akan melihat bahwa, wah, ternyata live kamu itu banyak interaksi. Dan salah satu cara agar live kita itu bisa masuk FBP ya. Salah satu cara untuk banyak viewers itu, TikTok kamu itu, saat kamu live itu harus banyak yang like ya. Jadi, banyak yang like, terus banyak yang memberikan give. Dan TikTok itu akan melihat bahwa, wah, live kamu ini rame ya. Dan TikTok akan menjangkau ya. Jadi, video live kamu ini akan disebarluaskan ke banyak orang. Dan bisa masuk FBP orang lain. Jadi ya, ini ada yang ngajak saya juga ya. Saya iklan dulu. Jadi ya, ada juga ya orang-orang itu yang, apa, saat kamu live ya, ada banyak interaksi, itu video kamu bisa masuk FBP. Dan saat video kamu itu masuk FBP, konten kamu bisa disebarluaskan banyak orang ya. Dan ya, ini, ini aja, teman-teman, saat teman-teman sudah selesai melakukan live ya, di sini ada bagian fitur off ya. Kamu bisa end live-nya di sini. Jadi saat kamu end live-nya seperti ini, saya sapa dulu ya. Buat teman-teman yang sudah nonton live, thank you banget ya. Ini saya ngetes aja buat YouTube. Thank you, dadah. Oke. Oke, nah, di sini ada summary-nya. Jadi, ada berapa banyak yang view, terus berapa banyak yang memberikan diamond, berapa banyak new followers yang ada ya. Jadi, followers yang kamu dapatkan saat kamu live. Jadi, memang bisa seperti itu, karena live kita itu bisa masuk FBP ya. Hampir beda dengan aplikasi atau media sosial sebelah, di mana nggak bisa kan. Terus di sini kamu bisa melihat juga, berapa orang-orang yang view kamu, itu di apa aja ya. Dan kamu bisa juga full break mereka. Terus mungkin teman-teman di sini juga bertanya-tanya gitu kan. Gimana caranya kita itu, nah ini di sini ada total view ya. Average view time, followers, dan lain-lain. Terus mungkin di sini kamu juga bertanya-tanya gitu kan. Terus habis live, ya apakah kita bisa mendownload videonya? Itu jawabannya bisa. Kamu tinggal klik aja yang garis tiga sini. Terus klik yang bagi sini, nah live replay. Nah nanti akan ada live replay yang bisa kamu download ya. Tapi nggak semua bisa ya. Di sini ada generating recording, jadi ya membutuhkan beberapa waktu untuk bisa di-download. Terus di sini juga ada yang technical error ya. Jadi videonya nggak agak sleep, padahal di sini sayang banget. Satu jam 23 menit. Nah di bagian sini, nah ini kan ada yang bisa di-download. Ya teman-teman tinggal download aja. Dan kalau teman-teman melihat, ini live saya kebanyakan lebih dari satu jam ya. Jadi memang di TikTok itu nggak bisa lebih dari like, lebih dari satu jam ya. Dan itu aja teman-teman di video kali ini. Semoga kamu bisa dapat gambaran ya. Ternyata like di TikTok itu nggak terlalu susah kok. Dan sesimpel itu ya. Mirip-mirip di hubangan media sosial yang lain ya. Dan pastikan kamu juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan konten-konten yang seputar jualan atau cara pemasaran di media sosial lainnya. Sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video-video ini. Sampai jumpa di video-video ini. Terima kasih.